Tanyakan kepada para perangkat-perangkat negara, Sudahkah mereka memakmurkan rakyat? Gaya ceramah yang terkesan keras membuat Habib bahar, begitu pria berambut gondrong dan pirang ini dikenal masyarakat. Membuatnya semakin disegani. Dirinya pun terbilang berani untuk turun langsung melakukan sweeping ke tempat-tempat yang dianggap sering dipakai untuk maksiat. Dirinya sebagai pemimpin majelis pembela Rasulullah ini bahkan pernah menggerakkan 150 pengikutnya untuk menutup tempat-tempat hiburan yang ada di Jakarta dan Tangerang. Namun aksi ini tidak berlangsung lama, karena polisi menangkap mereka dan menyita sejumlah senjata yang sengaja dibuat sebelum melakukan aksi sweeping. Akibat kejadian ini, Habib bahar dijadikan tersangka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Aksi lain yang juga membuat bahar harus berhadapan dengan hukum adalah soal kasus penganiayaan terhadap dua orang remaja. Awalnya mereka yang berpura-pura menjadi dirinya dan sang istri dijemput paksa dan dipukuli atas perintah bahar. Video penganiayaan mereka pun beredar luas ke dunia maya dan dijadikan bukti oleh pihak kepolisian. Sempat ditahan, akhirnya bahar bebas bersyarat pada Mei 2020 lalu. Tapi tidak butuh waktu lama, dirinya kembali ditahan lantaran mengundang kerumunan saat PSBB. Sebelumnya, bahar juga sempat tersandung kasus yang sama, di mana dirinya dijadikan tersangka setelah menganiaya seorang sopir taksi online. Dari kasus ini, bahar dihukum lantaran membuat korban yang mengalami luka-luka. Karena bukan hanya menganiaya dengan tangan kosong, tapi juga dengan sebilah pisau. Lain lagi dengan kasusnya yang diduga menghina Presiden di tahun 2018 silam. Meski tidak berlanjut ke meja hijau, namun aksinya ini dianggap berlebihan. Bahkan mendapat kritik dari sejumlah pendakwa. Lantaran disampaikan saat dirinya tengah menyampaikan cerama di hadapan para jamaahnya. Tak hanya kepada Presiden, ia juga sempat menyinggung KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman soal sumbangan bagi korban erupsi Gunung Sinabung. Tidak hanya di luar tahanan, Habib Bahar tidak segan untuk melawan siapa saja yang bermasalah dengan dirinya. Di tahun 2021, saat dia masih di dalam tahanan, ia juga sempat terlibat pergelahian kecil dengan tersangka pembunuhan berantai Rian Jombang. Well, beberapa kasus ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari kasus yang pernah menjeratnya. Masih ada lagi kasus-kasus lain yang justru terus bergulir dan tidak ada selesainya. Tapi kita kesampingkan saja soal masalah-masalah pelik yang dialaminya itu. Dalam beragam kontroversi yang dibuatnya, orang-orang mungkin akan menanyakan soal statusnya sebagai seorang keturunan ketiga puluh tujuh yang bahkan diakuinya sebagai cucu ke-29. Ia berasal dari Marga Sumait atau yang lebih dikenal dengan Smith. Marga ini terkenal karena kejujurannya dan punya pertalian langsung dengan Rasulullah. Ayahnya bernama Syed Ali bin Alwi bin Smith dan ibunya bernama Isnawati Ali. Mereka berasal dari keluarga Arab Hadrami Golongan Alawiyin. Pada kelahiran 23 Juli 1985 ini, sudah ditanamkan ilmu agama sejak kecil. Kedua orang tuanya bersepakat mendaftarkan Bahar ke pondok pesantren Al-Hayra Atmanadu dan Darul Luka Wadda'wah Bangil. Begitu juga dengan kenam orang saudaranya agar ilmu keagamaan mereka semakin kuat. Tak hanya punya keluarga habayi, Bahar juga menikah dengan wanita seorang syarifah bermarga Al-Balgaitz. Namanya Syarifah Fadlun Faizal Balgaitz. Mereka menikah di tahun 2009 silam. Syarifah begitu setia terhadap suaminya hingga saat ditahan, ia terus membelah sang suami dan lantang menyuarakan keadilan bagi suaminya itu. Syarifah juga menemani Bahar dari nol. Meski jarang terekspos media, namun sosok Syarifah begitu dicintai Habib Bahar. Kehidupan Habib Bahar begitu lengkap saat dikaruniai empat orang anak dari pernikahannya dengan Syarifah. Anak terakhir mereka yang bernama Muhammad Rizik Ali bin Smith lahir di tahun 2018 silam. Namanya diambil dari Habib Rizik Sihab yang dianggap guru oleh Bahar dan juga Ali bin Abi Talib. Bahar juga mengharapkan anak-anaknya itu kelak melanjutkan perjuangannya di jalan dakwa, seperti para gurunya. Namun tak hanya aktif sebagai seorang pendakwa, Bahar juga mendirikan organisasi keagamaan yang dinamai Majelis Pembela Rasulullah di tahun 2007. Berharap ada yang melanjutkan dakwanya kelak, ia juga membangun sebuah pesantren bernama Tajul Alawiyin yang berlokasi di Tangerang. Sayangnya tidak ada informasi pasti soal kapan Bahar memulai perjalanan dakwanya. Hanya saja perjalanannya terbilang nekat. Setelah tuntas belajar di pondok pesantren, dirinya mulai pelan-pelan membuat Majelis Talib dari desa ke desa hingga ke perkotaan dan kini tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi tak heran kalau sosoknya begitu populer bahkan di usianya yang baru menginjak 38 tahun. Di setiap ceramanya, dirinya dikawal ketat oleh Laskar Pembela Islam dan Front Pembela Islam. Tapi tak jarang juga didampingi barisan ansur serbaguna atau banser. Meski keluar masuk penjara, tapi bisa dipastikan Habib Bahar mendapat dukungan yang banyak dari para pengikutnya. Ceramahnya juga masih sering dinantikan. Pondok pesantren miliknya juga terus berkembang pesat dan kini memiliki banyak santri. Pesantren yang didirikan tahun 2014 silam ini dibangun di atas tanah seluas 2.500 meter persegi dengan kuota 60 orang setiap tahunnya. Meski terbilang gratis, namun pesantren miliknya juga tidak kalah dengan pesantren lainnya dari segi fasilitas. Bicara soal kekayaan, Habib Bahar punya sederet mobil mewah yang sering dipakainya saat berdakwah atau momen lainnya. Mulai dari mobil mewah sekelas Mercedes-Benz I-Class dengan plat nomor B4HAR. Tak hanya mobilnya untuk dapat plat cantik sekelas milik Bahar ini harus merogoh kocek sedalam 20 juta rupiah. Ada lagi koleksi mobil lainnya dari kelas Mazda MX-5 tahun 2021 yang harganya bisa mencapai 379 juta rupiah. Selain itu, dirinya juga punya koleksi mobil dari kelas Toyota Land Cruiser Cygnus berwarna hitam yang sering terparkir di halaman pondok pesantren miliknya. Di kesempatan lain, ia juga sering tampil dengan mobil Mitsubishi Pajero dengan plat nomor B111ALI. Sebenarnya gak heran soal gaya hidup mewahnya ini. Soalnya, Habib Bahar juga punya beberapa bisnis yang dijalankan dan dijamin menambah pundi-pundi rupiah miliknya sampai punya sederet kendaraan mewah. Mulai dari bisnis air yang didoakan sendiri oleh Bahar. Sejenis air dengan kandungan oksi, tapi bukan air isi ulang seperti pada umumnya. Bisnis yang dijalankan di pondok pesantren Tajul Alawiin ini dipercaya bisa menjadi obat untuk berbagai jenis penyakit kronis. Ya, meski tidak lepas dari yang namanya kontroversi dan dianggap penipuan saja, tetapi air doa ini justru banyak digantrongi masyarakat setempat. Kerap tampil dengan mobil mewah, tapi ternyata Bahar juga menggeluti bisnis jual-beli mobil. Bahkan, tak hanya dibeli di dalam negeri, mobil-mobil yang dijualnya juga sampai ke mancanegara. Ia juga menjalankan bisnis properti yang lumayan variatif, mulai dari rumah, apartemen, tanah, hingga gedung-gedung komersial. Selain itu, Bahar juga masih punya bisnis lainnya seperti tokoh sembako dan masih banyak bisnis lainnya yang digeluti ayah empat orang anak itu. Tapi bukan Habib Bahar namanya kalau tidak bikin terus-terusan kontroversi. Kabar terbarunya, tiga orang pegawai bandara dipecat lantaran mengawal Bahar dan mencium tangannya di bandara Soekarno-Hatta. Ya, ini sih dianggap sebagai pelanggaran SOP. Tapi lain lagi respon dari Habib Bahar, dirinya lebih geram dan marah karena menganggap hal ini adalah bentuk kecintaan mereka padanya dan tidak pantas untuk dipecat. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!